Dan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi Dodo, telah menginstruksi saya di Sanggara Dialog untuk Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah kekuatan. Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengatakan siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza, Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Forum The International Institute for Strategic Studies, ISS, Sangrila Dialog 2024, Singapura, menanggapi pernyataan Prabowo itu, TNI menyatakan siap melaksanakannya. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar memastikan prajurit TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di manapun jika sudah ada perintah dari negara, TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah bendera PBB, kapanpun dan kemanapun jika sudah menjadi perintah negara. Kata Nugraha dikutip Sabtu, 8 Juni 2024, Nugraha mengatakan kesiapan prajurit TNI dalam melaksanakan perintah negara sudah diamanatkan dalam pembukaan UD 1945, sebelumnya, dalam Forum The International Institute for Strategic Studies, ISS, Shangri-La Dialogue 2024. Singapura itu, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, RI saat ini memberikan pidato khusus pada sesi special address. Dia mengatakan menjaga perdamaian merupakan tujuan utama dalam keterlibatan Indonesia di Forum Internasional. Dan Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, telah menginstruksi saya di Shangri-La Dialogue untuk Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah kekuatan yang signifikan. Dan juga kami siap segera mengirim laga rumah sakit lapangan untuk beroperasi di daerah Gaza.